Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inspira Kamu sedang menyaksikan Newsmaker bersama saya Lia Amalia Pria Sumerdang yang dikabarkan hilang secara misterius tersebut Ditemukan di kota Cirebon Bahkan sampai ramai dibicarakan di media sosial TikTok Bahkan kabarnya Yana datang ke Cirebon Untuk menemui istri mudanya Kehebuhan terjadi karena dia sempat mengirim voice note kepada istrinya di Sumedang Bahkan pada voice note kedua Yana terdengar menangis dan menyebut-nyebut tentang orang jahat Hilangnya Yana tersebut membuat tim gabungan melakukan pencarian Terutama di pasar jurang di kawasan Cadas Pangeran Yang sejak dulu dikenal sebagai kawasan angker PPKM level 3 akan diberlakukan di wilayah Indonesia Pada akhir tahun 2021 ini Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 PPKM level 3 ini dipastikan akan berlaku di seluruh Indonesia Selama libur akhir tahun mulai dari 24 Desember 2021 Hingga 2 Januari 2022 Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi PPKM level 3 nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia Selebriti Nirina Zubir murka terhadap asisten rumah tangga Riri Kasmita yang merupakan salah satu dari lima tersangka kasus mafia tanah Yang merampas sertifikat milik ibunda dan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah Nirina cukup emosi dengan kasus ini Sebab ibundanya belum pernah menikmati hasil jerif payah yang dikumpulkannya selama ini Nirina juga mengaku berat untuk bertemu Riri Orang yang sudah ia anggap cukup dekat dengan keluarganya Apalagi sampai saat ini Riri tak pernah meminta maaf kepada dirinya Terima kasih Sobat Inspira kamu sudah menyaksikan Newsmaker hari ini Jangan lupa untuk terus ikuti social media berita Inspira Saya Lia Amalia pamit Stay safe and stay healthy Daaah